Selamat siang Wadiah Balak, saya Rara Putri, kembali hadir bersama Anda dalam program info buring yang isian ini. Pilkada Serentat 2024 yang semakin dekat, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraannya berjalan lanjar dan damai. Kota Bandung pun tak ketinggalan. Hari ini, sebuah deklarasi damai diadakan untuk mengukuhkan komitmen seluruh elemen masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan kami Adi Prakoso, yang saat ini berada di lokasi acara di Hotel Horizon Kota Bandung. Yang langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Wadiah Balak Info Burinya, saat ini saya berada di Hotel Horizon, jalan pelajar pejuang 45 Kota Bandung, di mana siang ini berlangsung deklarasi damai Pilkada Serentat 2024 Kota Bandung. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, partai politik, dan aparat penegak hukum. Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan, bahwa Pilkada Serentat di Kota Bandung akan berjalan aman dan kondusif. Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono, menyampaikan komitmen Kota Bandung dalam menyukseskan Pilkada Serentat ini. Tujuan utama deklarasi ini adalah, untuk memukuhkan komitmen seluruh elemen di Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pilkada Serentat dengan aman dan damai. Kita belajar dari pemilu sebelumnya, di mana suasana aman berhasil kita ciptakan. Tradisi baik ini harus kita lanjutkan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat, termasuk media, untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas dan meminimalisir potensi negatif, terutama dari berita hoaks. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk menjaga stabilitas selama Pilkada. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan, agar mereka lebih waspada terhadap berita hoaks yang dapat memicu ketidakstabilan. Kami percaya, dengan dukungan semua pihak, Pilkada Serentat ini bisa berlangsung aman dan lancar. Jadi hari ini, sebuah elemen masyarakat dan pemerintah, termasuk topok masyarakat, topok organisasi masyarakat, berdeklarasi. Saya ingin mengajak kepada semua, termasuk media, mari kita jaga. Komisuritas, kita minimalisir potensi-potensi yang mungkin terjadi untuk menjadi fenomena yang tidak kita ingin mengajakkan. Pertanyaan, berita-berita doks dan arah lain, kasar lain. Wadah balat info burinya, saya juga berhasil mewawancarai Kepala Kes Bampol Kota Bandung, DRS Haji Bambang Soekardi, yang memberikan pandangannya tentang deklarasi ini dan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan. Kami, sebagai warga masyarakat dan semua stakeholder, termasuk pemerintah dan penyelenggara ad hoc pemilu seperti Bawaslu dan KPU, berkomitmen penuh dalam deklarasi ini. Komitmen ini harus menjadi dasar dalam penyelenggaran pemilu yang tertib, damai, dan berintegritas. Dengan dokumen dari berbagai pihak, termasuk kehadiran lebih dari 760 orang dalam deklarasi ini, kita berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar tanpa kendala. Berdasarkan pengalaman Pilpres dan Pilek sebelumnya, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif, khususnya dalam distribusi logistik. Jumlah TPS yang berkurang dari 7.424 menjadi sekitar 3.500 lebih, diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses distribusi logistik. Kami optimis bahwa semua kendala dapat diatasi dengan baik. Hari ini, Senin tanggal 12 Ambulus 2024, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa kita, warga masyarakat, dan semua stakeholder, termasuk pemerintah, termasuk penyelenggara Ad Hocom itu, baik Bawah KPU, baik Provinsi juga, adil juga. Alhamdulillah kita berkomitmen bahwa hari ini kita melakukan deklarasi damai Pilkada Serentak tahun 2024. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen tadi yang kita kerarkan dan tanda tangan bersama ini menjadikan suatu komitmen bersama. Bagaimanapun juga, bahwa penyelenggaraan pemiru ini ya betul-betul harus tertib, damai, kemudian berintegritasan. Secara dengan apa yang merusakan kita komitmen bersama. Itu tujuannya ITM. Diikuti berapa ini Pak? Kurang lebih 760 orang. Di berbagai macam komunitas, stakeholder, pentahelit, semua kita udah. Jadi Alhamdulillah tadi kita bisa kejadian bersama-sama bahwa kegiatan tadi berjalan yang lancar, tertib, dan kondusif. Ini membangkakan buat kita. Yang mudah-mudahan nanti pada saat penyelenggaraan pemiru betul-betul ini pun bisa kita selenggarakan secara bersama-sama. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang mudah-mudahan lah, apapun yang menjadikan pengalaman pada saat kegiatan field press atau filler, semua kendala-kendala ini kita bisa antisipasi. Misalnya distribusi logisi, mudah-mudahan tidak akan ada kendala. Kenapa? Karena sekarang pun TPS berkurang. Tidak seperti field press di 2004 kalau di 2024. Kurang lebih kadang sekarang secara 3.500 lebih. Nah mudah-mudahan ini akan lebih cepat-cepat ke tanda sasaran begitu. Wajah Balat Infoburinya, deklarasi damai ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa pilkada serentak 2024 di kota Bandung berjalan dengan baik. Komitmen yang diikerarkan oleh masyarakat dan pemangkuk kepentingan diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif tidak hanya pada hari pemilihan tetapi juga selama seluruh tahapan pilkada. Keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan pilkada ini. Dengan komitmen yang kuat, kota Bandung siap menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pilkada yang aman, damai, dan berintegritas. Demikian Rara Putri, dari kawasan langit Hotel Horizon, kota Bandung saya Adi Prakoso, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Adi atas laporan lengkapnya. Dari laporan tersebut, kita bisa melihat bahwa komitmen yang kuat dari berbagai elemen masyarakat di kota Bandung menjadi kunci dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Semoga semangat ini terus terjada hingga hari pemilihan nanti. Wadiah Balat, tetaplah bersama Info Buringai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa.